Selatihnya nantarikim, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu. Selatihnya nantarikim, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu. Selatihnya nantarikim, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu. Selatihnya nantarikim, kehilmah tuhu, kehilmah tuhu. Sabar itu adalah menahan diri dari kelurusan. Menurut Kurai Syihab, Sabar itu adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Jadi, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik atau luhur, kita harus sabar. Kita tidak akan sukses kalau tidak sabar, baik sukses di dunia maupun di akhir-akhir. Contohnya kita lagi ingin mencapai cita kita, kita harus sabar. Jangan menyerah kalau ada sesuatu yang ada kendala. Jangan menyerah kalau ada sesuatu yang ada kendala. Memang kalau khususnya itu tidak mudah kita lain. Khususnya itu harus kita jalani kalau harus kita berjuang dan berkorban. Sabar itu ada tiga tingkatan. Satu adalah sabar ketika kita mendapat musibah atau mendapat cobaan dari Allah SWT. Contohnya banyak sekali seperti ada bencana atau kita mendapat atau kita diberi penyakit oleh Allah SWT atau kebakaran yang sepertinya selama kami halagi. Semuanya itu ada penyakit oleh Allah SWT. Jadi kita ini tidak punya apa-apa satunya. Tidak punya jabatan, tidak punya harta. Bahkan jiwa kita pun milik Allah. Ketika saya menerima musibah, memang sepat manusia itu sedikit ada. yang menerima musibah itu sampai menangis lah gitu. Tapi saya menyadari bahwa semua teman Allah SWT atau kebakaran kepunyaan Allah. Jadi kita tidak punya harta, tidak punya apa-apa. yang saya pikirkan itu bukan soal yang ini. Kalau kehilang harta bisa dicari. Tapi kalau kehilang iman itu, itu paling berbahaya. itu sabar tingkatan yang satu adalah biasa juga belum termasuk orang yang sabar. Karena masih ada gitu. Cuma belajar atau berusaha bersabar. Itu tingkatan yang satu. Ada yang sabar kena penyakit. Sebetulnya di baru musibah itu adalah sesuatu anugerah, anugerah di Allah. Agar kita, dosa-dosa kita dikurangi oleh Allah SWT. Betul. Apabila kita punya penyakit, kita harus menerima musibah akan berkata. sesungguhnya kami adalah dari Allah jadi harus kekakak jirin sedih kekakak jirin anak-anak nanti ada apa tuh jadi Jadi kita itu mengarahkan kembali kepada Allah, jadi harus menerima apapun ke musibah dari Allah SWT Dan mungkin karena musibah itu, kita ini banyak berbuat dosa Kita diberikan musibah atau diberikan peringatan Maka kita harus menyadari selain sahabat-sahabat menyadari bahwa Semoga jadi kesabaran untuk kita menjadi orang yang soleh Amin Sabar yang kedua, tingkatan yang kedua adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah SWT Yaitu doa diberi kewajiban kepada umat Islam, kepada kita semua Seperti sholat, puasa, jakat, haji, dan segala lain sebagainya Itu perintah Allah, sungguh berat memang menjalankan perintah Allah itu banyak sekali di tangannya Jadi itu sabaran yang kedua, kita harus menjalankan perintah Allah, harus sabar Tiga tanya, oh Itu adalah menjauhi larangan Allah Itu lebih berat, apa sebabnya tiga ketiga lebih berat, coba itu menjalankannya menjauh ini Kalau cuma menjalankan semua bisa melakukannya walaupun berat sekali Kalau meninggalkan arahan Allah itu sangat berat sekali Karena itu berhubungan dengan hawa nafsu Karena yang nama nafsu itu sangat... Ketika Allah memerintahkan hawa nafsu, hawa nafsu itu membangkannya Di gerdam, Allah memberikan hukuman kepada hawa nafsu Ya Allah itu, hawa nafsu itu ditanya oleh Allah, siapa kamu? Ya dulu, akal dulu ya Akal, ketika ditanya, kamu siapa? Saya hambamu, engkau Tuhanku dan kami adalah hambamu Ketika sinapsu yang ditanya, siapa kamu? Kamu-kamumu, engkau Tuhanku Oh tunasih ini Tuhanku 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 Kita tidak bisa dierempat Katu Betul Jadi selalu membangga Hawa nafsu itu ada pada diri kita semua Cuma kita diperi akal Untuk mengendalikan Kalau kita Kalau kita Memakai akal kita Itu hawa nafsu akan kalafir Itu Kalau kita Kuasa ini adalah Ketika nafsu dihukum Di dalam api neraka Nafsu itu keluar Sampai keluar Dari neraka itu tetap membangga Dan ketika dihukum ke dalam yang dingin Itu sama Membanggang juga Membanggang Tapi setelah diredang ke dalam Ke dalam puasa Kalau lapar Maka waktu itu Menjerah Seperti Anfsu, anfsu Jadi itulah Tentang sabar Dari kita Rasa itu Sebenarnya Ya Sekian dari saya Walaupun Tuhan jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!